Pak, sedikit Pak, ini kan kotoran bawah udah mulai agak ada asap-asap pekat ya Pak ya. Itu gimana Pak? Himbau lah Pak, minimal Pak dari daerah? Saya kata menghimbau kepada masyarakat, jangan membakar sembarangan. Karena itu melanggar aturan. Dan memang menurut penilaian dari pusat bahwa Kalimantan Barat ini rawan kebakaran. Kemudian di Kalimantan Barat ini sangat rawan, itu di kotoran bawah. Maka kami pasti melakukan untuk pengawasan dan pelayanan, untuk memperkecil kebakaran itu. Untuk anak sekolah sendiri Pak, apakah sudah ada wacana untuk diliburkan jika asap pekat itu? Ini kan tidak terlalu, asap itu masih sekil lah, tidak seperti tahun yang lalu. Tapi kalau dibandingkan tahun yang lalu, tahun ini agak lebih kecil lah. Selesi yang BEMDA berikan Pak, agar tidak. Nanti mungkin kita menggantikan monitoring dan pembinaan kepada masyarakat. Kemudian dilihat nanti lahan-lahan yang belum tergarap itu siapa memilih. Itulah nanti yang akan kita terkipar. Bang, misalnya dari pusat misalnya yang untuk dikankan kebakaran hutan harus begini itu dari pusat masyarakat. Yang jelas, mereka yang membakar sembarangan, kemudian itu merugikan banyak orang. Kalau memang ketahuan itu tetap di proses serauku. Komitmen pusat itu kenapa? Untuk mencegah kebakaran. Ini kan ada dikirim dari pusat itu. Ada beberapa TNI. Untuk Kabupaten Mumpawah itu ada 50. Satgas pencegahan itu, Pak. Satgas pencegahan itu. Di Kabupaten Mumpawah ini kan ada 5 titik. Jadi setiap titik itu ada 10, berarti 50. Kemudian digabung polisi, Satgas, tokoh masyarakat. Jumlahnya setiap titik itu ada 17 orang. Kalau perlu, nanti tidak tegas pergi ke para pelatih.